Tiga tersangka pelaku pelemparan batu terhadap supporter PSS yang diamankan polisi terlibat dalam dua kasus. Kasus pertama adalah pelemparan batu yang terjadi di Cupu Watu, Kalasan, Jalan Jogja, Solo, km 12 dengan tersangka RC 18 tahun dan DN 18 tahun, keduanya warga bangun Tapan Bantul. Aksi pelemparan batu yang menewaskan Muhammad Asullah Al-Hoyiri tersebut berawal ketika korban mengendarai sepeda motor usai menyaksikan celebration games antara PSS Leman melawan Persi Solo di Stadion Maguoharjo Sleman 19 Januari lalu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang antara lain berupa helong, pakaian milik korban serta bongkahan batu cor berukuran panjang 19 cm, setebal 10 cm. Sedangkan kasus kedua adalah pelemparan batu yang dilakukan oleh tersangka SAK 15 warga Taman Martani, Kecamatan, Kalasan. Kasus ini terjadi di dekat Masjid Padukohan Bendan, Desa Tirto Martani, Kalasan. Tersangka SAK melemparkan batu pada supporter PSS yang juga baru pulang menyaksikan pertandingan sepak bola antara PSS melawan Persi Solo. Begitu terkena lemparan batu korban yang berboncengan, sepeda motor dengan temannya sempat mengejar pelaku. Saat pelaku masuk kampung, tadi sangka korban langsung dikeroyok oleh sejumlah kawan pelaku. Motif pelemparan batu yang dilakukan oleh tiga tersangka tersebut karena ketiganya merupakan supporter fanatik dari klub sepak bola lain. Boleh karena itu, saat kematian ini kami juga menghubungkan kepada masyarakat, tolong boleh kita menghasilkan pertandingan, boleh kita melakukan keberan-keberanan ramai, Sementara kakak almarhum Muhammad Asulo Ahoyeri meminta kepada penegak hukum agar pelaku pelemparan batu yang menyebabkan adiknya tewas mendapat putusan hukuman seadil-adilnya. Arianto juga berharap agar peristiwa ini merupakan peristiwa terakhir kalinya di dunia sepak bola tanah air. Dilimpahkan ke pengadilan kami mohon supaya Bapak Hakim memberikan dan mengetok palunya seadil-adilnya karena tentunya sangat sakit bagi kami yang kehilangan keluarga.